Pertama-tama saya mau mengingatkan Profesor Deni, dia kan sudah S3, jangan-jangan jadi S-Teller. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Deni ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Saya mau mengatakan kepada Profesor Deni, jangan bikin aflatings manufre. Aflatings manufre itu ialah mengalihkan perhatian. Dari zaman Pak Harto, masuk keluar penjara itu sudah biasa. Mana itu menteri yang dulu saya pernah kritik itu, sudah tidak ada lagi itu orang. Jadi, saya mau mengatakan kepada semua, jangan suka pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, pakai nama segala macam itu. Ada pepatah, maaf saja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Bisa tahun ini, bisa tahun 2014 atau sesudah itu, nanti kita lihat orang-orang seperti Benny Kalman ini yang ngomongnya itu, saya lihat di televisi itu, dia dengan rukut itu, mendampingi Nasaruddin. Saya akan ikut dari dulu ngomongnya itu, ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gedek. Orang-orang ini yang tadi ngomong itu, mulutnya bau. Coba sekali-sekali anda cuh mulutmu itu, kalau tidak bau, baru anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur, terlalu banyak makan uang haram. Pak Arnie, ada dua ahli hukum kebetulan dari Belanda, termasuk saya yang mau kritik seorang esteler juga, Profesor beberapa waktu yang lalu bicara di TV One, tentang masalah tabrakan. Ini polisi ini kan sudah rusak. Dua orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak, dengan desertasinya setebal begini, dan yang satu itu Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, Straffrecht is a schlechtrecht. Hukum pidana, itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini, kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga, yang menyalahgunakan kepandayaan mereka. Jadi, bukan bulat Pak, dari tadi itu saya tidak tahan bau busuk ini. Profesor, coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai Profesor. Debat saya, saya sudah katakan pada Pak Ahri, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti ada yang menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenali dia, dia kan debat dengan itu, dalam itu, waktu di masa-masa yang lalu, yang menulis buku itu tentang gurita Cikeas itu. Ya. Ya, toh. Anda belajar lagi lah, baru debat dengan saya. Pak Ahri, ada ungkapan, kumut komfortifal. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Saya pikir, terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini, karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat. Malahan pagar makan tanaman, contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang, bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun makamah agung sudah memberi putusan putusan mengikat. Putusan mengikat. Di medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri. Ya, toh. Supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu kasih baik-baik. Begini, Pak. Ini sudah pukul sebelas. Ya, toh. Saudara Ruhutkan masih ingat, dia pernah bilang, itu saya tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo, betul apa enggak? Nah, lalu, orang tanya kepada saya, saya tapi, jawabnya apa? Saya bilang, tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu, kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi, karena didesak termasuk harga diri, saya juga jatuh, kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang batakan begitu, kan? Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the way, praten, aseng, kip, sonderkop. Keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih. Oke. Pak Pirsa, saya belum pernah menghadapi diskusi seberat ini. Saya bingung yang mana yang benar jadi. Tapi yang jelas, fakta yang politisi hadapi, adalah kurang hormatnya, kurangnya saling hormat, antara para pencuri, daripada semestinya. Dan bukan fakta, bahwa mereka adalah pencuri. Hendry David Toro, penulis penyair Amerika, meninggal 6 Mei 1862. Kita ketemu di Indonesia, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.